Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lagi secara ringki bagaimana cara membuat aplikasi Cara membuat foto polaroid menggunakan aplikasi Adobe Photoshop Nah kali ini saya akan membuat videonya lebih rinci lagi atau lebih lambat Karena yang sebelumnya ada yang bilang saya terlalu cepat dalam berbicara Nah itu karena saya ingin videonya tidak terlalu panjang jadi tidak menghabiskan banyak kuota Jadi yang pertama kali kita harus mengetahui untuk membuat foto polaroid ini Kita harus mengetahui berapa lebar di luar dan di dalam Nah disini sudah ditulis tinggi 9,5 dan 6,8 cm Nah mari kita praktekkan aplikasi Adobe Photoshop Kita klik file lalu new Lalu kita buat disini 6,8 cm 9,5 cm Resolution 300 Dan ini adalah bagian luar Oke Nah setelah itu kita Yang untuk bagian dalam Yang ini bagian dalam 7 x 6 cm Tinggi 7 lebar 6 Nah kita buat lagi Klik file lalu new Bagian dalam Nah ini kita buat berapa tadi 6 dan height adalah 7 Oke Nah setelah disini Kita klik 2 kali background Sehingga dia menjadi layar Oke Nah setelah itu kita warna dia menjadi warna hitam Lalu kita klik move Lalu kita movekan ke bagian luar Nah seperti ini Nah kita sesuaikan Ini kita hapus saja Karena tidak ada gunanya Nah seperti ini Setelah seperti ini Kita untuk background Kita klik 2 kali Untuk menjadikan layar Oke Nah setelah itu Kita ambil Magic wand tool Nah setelah itu Kita ambil Rectangular Marked tool Untuk menghilangkan Tadi yang Seleksi ini Kita bisa mengklik Ctrl D Nah Lalu kita klik Rectangular Marked tool Kita Cari Nah setelah seperti ini Kita Delete Nah Untuk layer 1 Kita delete Nah maka dia akan menjadi seperti ini Untuk menghilangkan seleksinya Kita klik Ctrl D Nah seperti itu Untuk cara membuat desainnya Lalu kita ambil Foto yang akan kita masukkan Dengan cara klik file Lalu place Setelah itu kita klik Pilih foto Nah misalnya ini Enter Nah kan fotonya ada di atas Jadi kita tarik ke bawah Agar dia seperti masuk ke dalam Nah seperti ini Nah setelah itu Nah setelah itu Kita Klik Ctrl Ctrl Lalu kita klik ini Dua layar Lalu Ctrl E Agar dia menjadi gabung Setelah itu Kita klik Fx Lalu kita Beri Stroke Warna Hitam Oke Lalu kita ubah Ini menjadi Dua Size nya adalah Dua Nah sudah Seperti ini Kita Mencuci foto ini Menggunakan Kertas Ampat Jadi kita Langsung Buat di kertas Ampat Dengan cara klik file Lalu new Setelah itu kita ambil International Par Oke Nah Seperti ini Kita klik Move tool Kita Drag ini Ke Sini Nah Maka dia akan Seperti ini Oke Nah seperti itu Nah Lanjut Misalnya kita ingin Mengambil Foto yang kedua Kita bisa klik Ctrl L T Z Untuk Undo Kembali Nah Seperti ini Nah Maka Saat kita Ctrl L Z Maka dia akan Kembali Setelah itu Foto Ini Kita hapus Lalu kita Ganti Fotonya Dengan yang lain Dengan cara klik File Lalu Place Lalu kita Pilih Fotonya Misalnya ini Enter Lalu Kita Pindahkan ke bawah Nah Seperti ini Lalu kita Klik Ctrl Lalu kita Klik Kedua buah Layar Lalu Ctrl E Setelah Dia gabung Kita akan Ambil Struk Kita ubah Struknya menjadi Warna hitam Buat menjadi Dua Kenapa warna hitam Kenapa Dua Karena Agar nanti Pas Dicuci Kita bisa Tahu Bagian mana Yang akan Kita Gemping Seperti itu Jadi kalau misalnya Cuma warna putih Jadi kita tidak tahu Ukuran Polaroid yang sebenarnya Yang akan kita Gemping Setelah itu Oke Lalu kita drag Ke Sampai Nah Ini Terbesar Oke Nah Begitulah Cara Membuat Aplikasi Membuat Polaroid Jadi Kontrol J Untuk Menduplikat Nah Seperti itulah Kenapa Saya tadi 6,8 Agar dia Agar kita Tidak Membuang Buang Kertas Nah Kalau Ukurannya 6,8 Kali 9,5 Jadi Kita Tidak Membuang Buang Kertas Sesuai Dengan Kertas Yang akan Kita Cuci Seperti itu Jadi Mari kita Coba Menjadi 9 Bofoto Dengan Cerai Klik Control J Menduplikat Control J Lagi Control J Control J Nah Dia Menjadi Pas Bukan Jadi Kita Disini Tidak Membuang Buang Kertas Kertas Foto Nah Seperti itulah Cara Membuat Foto Polaroid Yang sangat Mudah Dan Sangat Simple Menurut Versi Saya Tutorial Photoshop Oke Nanti Kita hanya Perlu Control P Lalu Kita Print Di Printer Yang kita Punya Nah Oke Selalu Kita Print Oke Sepertilah Seperti itulah Tutorial Membuat Foto Polaroid Yang sangat Simple Dan Tidak Membuang Kertas Sekian Dari Tutorial Photoshop Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi